Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, nama aku 11, kita berjumpa lagi di channel youtube Ahmad Tiyanto Saya Ahmad Tiyanto, selaku grup pengampu untuk mata pelajaran istana-istana kerajaan Akan memberikan materi pada hari ini, yaitu tentang bahaya listrik Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwasannya di tengah virus corona ini Dampaknya ini, mari kita selalu berdoa, semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dalam menjalani ujian ini Oke anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang bahaya listrik Ya untuk bahaya listrik, disini ada nanti terbagi menjadi ketiga Kejut listrik merupakan stimulasi fisik yang terjadi ketika arus listrik mengalir melalui tubuh manusia Kejala-kejala akibat fenomena ini dapat berupa perasaan keliringan, kontraksi otot hebat, gagal jantung, atau kerusakan jaringan otot Penyebab kejut listrik terjadi beberapa kemungkinan Yang pertama, menyentuh kabel terbuka yang memiliki arus listrik Dua, menyentuh kabel berarus yang isolasinya rusak Tiga, kegagalan peralatan Empat, terkena mautan listrik statis Dan kelima, disambar petir Yang kedua, kebakaran Anda mungkin sering mendengar berita kebakaran rumah di lingkungan padat penuduk Salah satu penyebab kebakaran tersebut yaitu adanya arus penda listrik Penyebab kebakaran Yang pertama, penggunaan stop kontak atau adapter yang berlebihan Dua, penggunaan kabel yang tidak sesuai beban Tiga, percikan api yang terjadi karena kesalahan isolasi Yang keempat, instalasi kontak yang tidak baik Dan yang kelima, penggunaan peralatan listrik berkualitas rendah Yang ketiga, radiasi listrik Batas aman bahaya radiasi listrik yaitu jarak kurang lebih 3 meter Dan berada selama 4 jam terus menerus pada lingkungan yang terjangkau radiasi Cepat sekian untuk pertemuan pada pagi hari ini Semoga punya saya sampai dengan demikian Seperti biasa untuk Anak-anak kelas belas detail Bisa absen di kolom komentar di bawah ini Kalau Anda suka dengan video ini Silahkan dengan Anda kasih like Dan jangan lupa subscribe Untuk mengetahui perkembangan terupdate dari channel saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMK bisa